Pemirsa anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Imade Urib melakukan kegiatan memetik dan menanam bersama bibit sayuran di Demplot Kelompok Wanita Tani atau KWT Makarsari, Desa Petiga Marga Tabanan. Ketua DPP PDI Perjuangan membidangi pertanian, kehutanan, dan lingkungan hidup yang akrab di Sapa MU ini juga sempat menyerahkan bantuan 5 unit alat penyemprot tanaman dengan mengikuti protokol kesehatan COVID-16. Bantuan diserahkan bersama anggota DPRD Bali dari fraksi PDI Perjuangan, Inyoman Laka, serta anggota DPRD Tabanan dari fraksi PDI Perjuangan, IGD Okowinaya dan Putu Nuning, Kabit Konsumsi dan Keamanan Pangan, Imade Arya Putra, Perbekal Desa Petiga, serta dihadiri para pengurus dan anggota KWT Makarsari. Ketua KWT Makarsari, Niwayan Cita Asih mengatakan, kegiatan panen dan tanam bersama bibit sayuran yang dikembangkan yakni terong, tomat, cabai, dan sayur hijau. Ia juga mengucapkan terima kasih atas terpilihnya KWT Makarsari dengan 31 anggota yang berdiri sejak tahun 2012. Namun pada tahun 2021 baru mendapat bantuan program pekarangan pangan lestari P2L senilai Rp50 juta sebagai dana suntikan dari pusat berkat perjuangan keras Madi Urib. Yang mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Madi Urib, Anggota Dewan, IPR RI Pusat yang sudah bisa merealisasikan berupa bantuan kami rasakan sekali, hasil-hasil itu sudah kami nikmati. Perbekal Desa Petiga, Iwayan Cita menyampaikan terima kasih kepada Madi Urib karena telah membantu masyarakat Desa Petiga. Diharapkan masyarakat Desa yang menjadi basis pengembangan tanaman hias bisa terus dibantu dan dibimbing agar pembangunan Desa Petiga bisa berjalan lancar. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Madi Urib dan jajaran. Untuk selanjutnya kami harapkan tetap mau dibantu, dibimbing kita untuk membantu untuk membangun Desa Petiga. Di sisi lain, Kabit Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Tabanan Madi Aryaputra meminta KWT Mekarsari harus bangga karena berkat Madi Urib menjadi salah satu penerima manfaat tahun 2021 dari dana alokasi khusus DAK yang berasal dari pusat dapat kucuran bantuan P2L untuk 8 KWT di tabanan yang harus dimanfaatkan untuk menjaga ketersediaan pangan. Gede Okowinaya yang juga Sekretaris PAC PDI Perjuangan Kecamatan Marga berharap bantuan P2L bisa terus berkembang dan makin kompak ke depannya karena akan ada tahapan lain yang akan dibina bersama Madi Urib. Sementara itu Madi Urib juga melihat langsung program P2L yang dialokasikan dari DAK APBN 2021. Dikatakan progresnya cukup baik karena sudah dua kali panen sekaligus menanam kembali. Bantuan ini diharapkan bisa dimanfaatkan dengan baik untuk menjaga kedaulatan pangan. Bantuan berbahagia bisa bertatang muka Masa Dura Jujung dan Hidro Danai Selangshami dalam rangka untuk melihat langsung di lapangan Diki atas kemajuan Hidro Danai Selangshami yang berupa pekarangan dana melesari, tangan melesari yang dialokasikan lewat DAK, dana alokasi khusus. Karena tujuan kita, pemerintah Hidro Danai Selangshami dalam rangka untuk menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan. Paling tidak, kita ini bisa memenuhi kebutuhan rumah, pangan rumah tangan kita sendiri. Ditambahkan dampak pandemi COVID-19 saat ini sudah memberikan dampak luar biasa bagi kehidupan masyarakat, khususnya di Bali yang hanya bergantung di sektor pariwisata. Untungnya, menurut anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen BKSAPDPRRI itu, sektor pertanian Bali masih kuat bertahan karena ada warisan subak, baik subak abyan maupun subak basah yang sudah menjadi kultur dan budaya.